Intro Shalom puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Biblical Enlightening Study Training yang disingkat PES yaitu pelajaran teologi secara sederhana yang bisa ditanver juga di STT dimana kami juga punya STT atau di tempat lain yang mau mengakuinya kalau tidak pun bisa ke tempat kita sekarang kita masuk di dalam pelajaran yaitu seri ke 10 episode pertama tentang teologi ibadah atau liturgika yaitu tentang kita ambil dulu episode pertamanya adalah baptisan nah puji Tuhan mari kita tunduk kepala kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus kami akan belajar tentang liturgika atau teologi ibadah supaya kami boleh mengerti apa yang ada di dalam ibadah itu sendiri supaya kami boleh menyikapi dan melakukannya dengan bijaksana demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya tidak membuat satu perdebatan perselisian karena liturgika atau teologi ibadah dan di dalamnya itu banyak sekali variasi dan masing-masing gereja atau denominasi mempunyai pandangan yang berbeda-beda namun tujuannya tetap satu oleh karena itu Tuhan biar kami mempelajar secara garis besarnya apa yang perlu kami pelajari makna-maknanya tentang secara detail Tuhan kami tidak mau beri kepada kami hati yang bijaksana supaya kami tidak membuat perdebatan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen puji Tuhan sebagaimana yang diberitakan yaitu kita masuk di dalam seri ke-10 yaitu tentang liturgika atau teologi ibadah yaitu episode pertama tentang baptisan 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 berasal dari kata baptiso artinya ditenggelamkan atau dicelupkan ada juga yang mengatakan baptiso itu berarti keluar dari air ada juga yang mengatakan demikian sehingga banyak orang berkata kalau baptis itu berarti ditenggelamkan atau keluar dari air nah ada juga dicelupkan tetapi ada juga yang berbicara hanya cuman air dipercikkan yang penting ada airnya itu masing-masing orang mempunyai pandangan dengan bahasa pengertian yang ada yang lebih dalam lagi itu terserah tetapi kita bicara secara umum saja kolosik pasal 2 ayat 12 karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati sehingga saudara kalau kita lihat baptisan itu timbul perdebatan ada baptisan selam ada baptisan percik eh kemudian muncul lagi baptisan anak boleh apa enggak muncul lagi persoalan yaitu baptisan yang namanya harus berbentuk saudara di laut ada yang di sungai terus ada yang sekarang lebih macam-macam lagi baptisannya harus mengambang jadi masuk ke air terus seperti mati orang kalau mati diairkan ngambang jadi mereka mengambil seperti itu pandangan tetapi yang maknanya baptisan itu harus ada air yang menggambarkan bahwa kita ini sama seperti Kristus telah mati dan kita telah bangkit bukan bicaranya ditenggelamkan apakah ada kebangkitan iman saudara kalau kita bicaranya kematian unuh sesuai dengan ajaran bahwa kita harus mati sesuai tenggelam itu dan kita bangkit bangkitnya bentuknya apa oleh karena itu lebih menekankan saudara kematian dalam bentuk apa saja silahkan tetapi yang perlu kebangkitan iman itu loh sebagai orang bijaksana sebagai orang yang berhikmat ingat ketika penjahat di samping Yesus pun tidak sempat dibaptis namun dia masuk ke Firdaus sehingga kata-kata ini jangan membuat atau cerita kisah tentang penjahat di samping Yesus ini jangan membuat kita berdebat tentang hal-hal bentuk baptisan tetapi kalau kita sempat melakukan baptisan itu juga menggenapi lebih sempurna lebih baik namun jangan sampai kita terjebak di dalam halnya itu nah terus kita melihat kisah Rasul 8 ayat 36 mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air ada air saudara berarti karena ada air itu bisa saja ada kolam mungkin juga ada air biasa lalu kata sidak-sidak itu kepada Filipus lihat disitu ada air apakah halangannya jika aku dibaptis maka Filipus pun membaptis yaitu sidak-sidak itu sehingga kalau kita melihat saudara bahwa pentingnya baptisan itu kalau kita sempat kita harus dibaptis jangan kita spekulasi seperti penjahat di samping Yesus namun jangan sampai kita berdebat tentang baptisan apa yang benar karena kita tahu bahwa penjahat itu juga masuk kerajaan surga tanpa dibaptis sehingga melalui penjahat di samping Yesus yang ke Firdaus ini saudara ada dua pengertian yang kita bisa menerima dengan hikmat pertama jangan menunda-nunda baptisan selama kita bisa dan kedua jangan mempersoalkan baptisan bentuk-bentuk baptisan karena dia itu juga masuk ke surga haleluya sehingga dia kalau saudara di kerja saya kerja saya itu boleh dikatakan Pantekosta juga karismatik karena kami juga ada yang namanya baptisan baptisan selam juga ada baptisan juga percik di tempat kita dan di tempat saya juga ada doa bapak kami juga kita saya juga ada nubuatan ada pasaro tapi itu bukan utama tapi kita mengakui itu namun kami lebih mengarah kepada hal yang inti yaitu kembali ke ajaran Yesus karakter Yesus kami punya misi kalau misi kami tidak mau membedakan antara baptisan dua bapak kami pasaro karena kami ingin supaya mereka percaya Yesus lebih dahulu di baptis bentuk apa terserah sehingga kami tidak mengecilkan atau menghambat orang-orang bertobat dan membuat sukar masuk kerajaan surga tapi tugas kami memberitakan injil sehingga di tempat kami ada beberapa hal yang saudara yang berbeda itu di tempat kerja kami dua-dua itu berlaku juga dan beberapa tokoh tokoh di tempat kami juga pun pemimpin yang sudah percik tidak perlu dibaptis lagi ada yang mungkin memang waktu mau dibaptis ya atau seorang pemimpin itu karena perempuan dan dia itu memang waktunya mens sehingga dia tidak bisa ya maksudnya tenggelam tetapi akhirnya dipercik juga gak masalah karena memang situasi seperti itu sehingga kami tidak pernah membicarakan mempersoalkan sebisa mungkin tenggelam gak bisa ya percik saudara tapi yang penting adalah percaya Yesus dan sempat dibaptis nomor satu itu dulu haleluya kita lihat terus nah di jamannya Musa yang terus ditulis di perjanjian baru 1 Korintus 10 2 untuk menjadi pengegut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut ingat Musa membawa mereka itu melewati laut merah yang terbang menjadi dua mereka gak basah tapi mereka keluar dari air yang penting mereka keluar dari air jangan bilang itu pak itu tenggelam tapi mereka gak tenggelam dalam air mereka dibawa air betul tapi mereka gak kena air saudara tapi mereka keluar yang penting keluarnya saudara nah disini letaknya jangan nanti berarti kita harus di laut Yesus di sungai berarti kita di sungai jadi bingung semuanya saudara oleh karena itu itu di awan-awan dibaptis oleh awan saudara nah tambah lagi saudara kalau membuat satu polemik perbedaan tambah kacau gereja saudara tambah banyak perbedaan cuman jadi bingung jadi saya melalui teologi ibadah atau liturgika ini membuat satu pandangan mana utama mana tidak utama menjadi bijaksana lah saudara supaya kita tidak sampai menyalakan satu dengan yang lainnya oke kita lihat terus tentang perjanjian nama di jamannya Musa keluaran 40 e 30 di tempatnya lah bencana pembahasuan di antara kema pertemuan dan mesbah itu lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembahasuan jadi kalau kita lihat tabernakal itu di halaman halaman itu ada mesbah bakaran ada juga tadi becana pembasuan artinya setiap orang yang berbuat dosa atau salah tanpa sengaja dia harus pergi ke tempat satu kota perlindungan kota perlindungan itu berarti kota-kota yang ada tempat seperti tabernakalnya yang ada tempat gemah sujinya atau sinagog yang berbentuk gemah suci dimana ada halaman ada tempat kudus ada tempat mahkudus nah di tempat halaman itulah para imam-imam melayani yaitu mereka yang berdosa ini harus pakai mengorbankan bentuk anak domba ini atau domba atau lembu atau burung perpati nah saudara sesuai dengan kriteria kesalahannya dia setelah itu juga ada yang kolam pembahasuan yaitu disucikan dipersihkan melalui air itu tetapi ketika mereka masuk ke tempat itu tadi kota perlindungan masuk bukan di kotanya tapi ada kota perlindungan tapi ada tempat itu sebeginya maksudnya begitu mereka sampai di pintu mereka tidak boleh dipegang atau ditangkap karena itu sudah masuk di wilayah ketuhanan keimaman kerohanian dan mereka tinggal memberikan persembahan korban penepus salah bukan penepus dosa karena penepus dosa saudara Yesus Kristus itu nah disitulah makanya Yesus pernah berkata akulah pintu jadi siapa masuk melalui aku menemukan padang nah ketika saudara percaya Yesus saudara masuklah di dalam menerima yang namanya pembasuan dosa korban dosa itu Yesus sudah terima dan saudara masuk di pembasuan nah itu seperti penjahat di samping Yesus juga dibasuk oleh darah Kristus sehingga masuk di Firdaus nah kemudian kita masuk tempatnya lagi ada yang ketiga ada ruang kudus disana ada meja perjamuan nah kita nanti kalau kita bicara perjamuan perjamuan suci itu adalah menggambarkan tentang darah Yesus dan tubuh Kristus dan setiap orang boleh melakukannya sebulan sekali atau mungkin setiap minggu tetapi kalau setiap hari mungkin berkelebihan maknanya akan hilang tetapi itu disertai dengan rasa suci menghormati kematian menerima kematian bahwa Yesus memang mati untuk dosa kita itu menegaskan bahwa Yesus memang mati dan dia memang bangkit makanya kita ada perjamuan roti itu menggambarkan tubuh Kristus yang disalib itu anggur itu juga menggambarkan darah Yesus itu menggambarkan persekutuan dengan Kristus tubuh dan darah Kristus sehingga itu harus berpolah kesucian harus berbicara tentang kesucian jangan menjadi satu kebiasaan terus meremehkan saudara atau untuk kesembuhan ngusir setan itu mungkin sifatnya kecil tetapi jangan sampai mengarah ke sana lebih mengarah kepada persekutuannya dulu jangan sampai dikecilkan untuk ngusir setan terlalu kecil darah Yesus untuk ngusir setan terlalu kecil saudara tidak bisa saudara jadi bagaimana darah Kristus itu luar biasa pesarnya jadi kalau kita melihat darah Kristus itu untuk kalau kita ngusir setan aduh saudara betul-betul darah Kristus itu sangat berharga lebih daripada itu namanya saja bisa mengusir setan buat apa saudara darahnya membaso seluruh dosa umat manusia dari jamannya Adam sampai dengan jamannya akhir jaman Yesus datang yaitu orang yang punya iman dan kemudian orang yang percaya kepada Yesus Kristus orang yang pernah memberi persembahan korban sebelum jamannya Yesus dan ketika Yesus datang ke dunia dia mati di kawu salib sudah tidak ada lagi korban orang yang percaya Yesus jadi disini kita melihat saudara itulah orang yang diselamatkan puji Tuhan kita kembali lagi yaitu dalam perjaman suci boleh anak-anak boleh tidak itu saudara terserah kalau anak-anak harus didampingin mungkin ada yang mengatakan tidak boleh ya silahkan karena tidak mengerti namun jangan menghina jangan membiasakan jangan menjadi satu rutinitas harus ada kusuk harus betul-betul minta ampun meminta kebersihan diri kita sendiri dan yang melayani juga orang-orang yang harus dipeleh yang ditaspiskan disucikan dikhususkan jangan saudara pendeta kamu ajak ini aja ini sebarangan tempatnya pun harus ditata yang rapi kurang rapi sedikit oke tapi ini bicara kerabian karena ini bicara tentang sesuatu yang sifatnya suci kudus mau menghadap sana mau menghadap sini cara baginya walaupun mungkin kelihatannya bertele-tele saudara tetapi kita punya rasa respect dan hormat nomor satu itu dulu respect dan hormat nah ini kalau kita bicara tentang perjaman suci tapi kita sekarang bicara tentang baptisan saja tadi yang saya singgung karena di dalam kema pertemuan itu kan ada mesbak bakaran ada kolam pembahasuan becana pembahasuan dan ada juga yang persembahan untuk doa syafaat termasuk ada firman ada tujur Allah dan ada juga yang namanya perjamuan oke kita lihat terus baptisan Yohanes ada macam-macam baptisan kisah Rasul 19 ayat 34 lalu kata Paulus kepada mereka kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis jawab mereka dengan baptisan Yohanes kata Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus jadi baptisan Yohanes baptisan air itu adalah baptisan orang yang telah bertobat jadi ketika sudah bertobat terima Yesus langkah kedua adalah baptisan kalau belum sempat yang penting percaya Yesus sebagai pintu dulu sama seperti tadi dikatakan ketika seorang berbuat salah atau dosa maka dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang mungkin dia lukai atau mungkin dia membunuh orang dan dia akan dibalas dan dia mau dibunuh dia pergi ke tempat kota penindungan dimana ada tempat pertemuan itu maksudnya kemah pertemuan ketika dia dekat pintu masuk pintu di pintu tidak boleh dijama artinya sudah masuk ketika kita percaya Yesus kita sudah masuk dalam memenang Yesus diampuni seperti penjahat itu setelah itu kita masuk lebih dalam yaitu memberikan korban hidup kita untuk menjadi milik Kristus kemudian kita dibaptiskan dan kita kemudian masuk di dalam bagian pelayanan yaitu doa verman perjaman suci ya kematian juga ada pemberkatan nikah ucapan syukur penyeran anak dan sebagainya itu terlalu banyak namun yang penting-penting kita akan belajar dulu yang menimbulkan polemik-polemik inilah kita terus lihat baptisan Yesus kisah Rasul 19 ayat 5 ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus kisah Rasul 2 ayat 38 jawab itu kepada mereka bertopatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus menerima karunia roh kudus menerima karunia roh kudus saudara kalau baptisan roh kudus jadi itu bisa diartikan menerima karunianya ya belum tentu roh kudus yang masuk bisa juga roh kudus masuk karunianya mungkin tidak diberi banyak atau tidak mendapatkan yang dihasilkan adalah buah-buah roh jadi yang penting adalah roh kudusnya jangan bicara karunianya karena kalau roh kudus masuk saya yakin mau punya karunia atau tidak tapi yang pasti saudara ada roh Tuhan jangan sampai saudara punya karunia roh kudus tapi roh kudus gak ada itu berbahaya sekali sehingga kemudian muncul yang Tuhan dikatakan pada hari terakhir banyak orang berkata Tuhan aku mengusir setan melakukan musijat penubuat tapi Tuhan mengusir mereka semua nah kenapa karena karunia diutamakan pentingnya adalah roh kudus roh kudus dengan karunia itu berbeda roh kudus itu sumbernya oknumnya pribadinya kalau karunia itu pemberiannya giftnya jadi jangan sampai saudara salah contoh saya ngasih saudara telepon handphone nah handphone ini saudara pemberian bisa telepon macam-macam bisa baca firman tetapi belum tentu saudara punya mandiri dengan saya bersatu dengan saya berbeda tapi ketika saya memberikan diri saya berbeda walaupun mungkin handphone tidak saya kasih tapi itu berbeda saudara oleh karena itu jangan meributkan soal ini tetapi kita kembali lagi baptisan Yohanes baptisan pertobatan baptisan Yesus adalah baptisan api dan roh kudus sehingga banyak orang timbul muncul kalau gitu pak yang sudah dibaptis harus dibaptis ulang tidak perlu karena waktu baptisan kita dalam nama Bapak Putra roh kudus dalam nama Yesus cukup saudara ada lagi yang baptisan yang baru cukup dalam nama Yesus kamu sudah dibaptis ganti baptisan harus pakai nama dalam nama Yesus kami baptis kamu nah saudara ini sama saja kita menimbulkan polemik akhirnya membuat persoalan membuat orang jadi bengong bukan lagi membuat orang bertobat sehingga kita tidak perlu lagi terjadi polemik kalau saudara percaya ke sana silahkan yang tidak percaya silahkan tetapi yang pasti saudara percayalah di baptis dalam nama Bapak Putra roh kudus dalam nama Yesus atau mau dalam nama Yesus silahkan saja sendiri tetapi lebih baik lebih komplit itulah mengakui tritunggal supaya saudara jangan sampai eka tunggal atau satu tunggal saudara nanti timbul persoalan baru lagi doktrin di zaman dulu di awal muncul Allah itu cuma satu nah ribut lagi terus muncul lagi bahwa Yesus itu bukan Allah tetapi ini muncul lagi tetapi sudah ditertibkan bahwa tritunggal melalui konsili demi konsili dengan diakui oleh ratusan uskup hanya beberapa uskup saja yang tidak mengakuinya tetapi pada umumnya seperti itu oleh karena itu jangan menimbulkan persoalan yang sudah dilarang atau sudah tidak dipakai sudah memakai lagi kita mengikuti bukan berarti itu salah mengikuti karena itu bapak-bapak rohani yang di awal yang lebih tahu dan lebih matang mengenai bahasa aslinya budayanya lingkungannya dan semuanya puji Tuhan kita lihat terus baptisan roh kudus Markus 1 ayat 8 aku membaptis kamu dengan air kata Yohanes membaptis tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan roh kudus kisah rasul tadi dikatakan kisah rasul pasal satu etima sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus dan api itu saudara ada kata-kata apinya juga jadi itu yang membedakan kalau saudara kenapa kok ada perbedaannya karena Yohanes pembaptis bukan Yesus dia hanya membuka jalan orang mengakui Yohanes pembaptis itu anak dari imam besar Sakaria imam besar saudara Sakaria tapi karena Yohanes pembaptis ini orang yang sungguh-sungguh dia tinggal di padang yang makan belalang katanya sama madu dan dia dianggap dari golongan kaum seni kaum seni itu orang yang bergrombol di satu tempat yang cuma 20-30 orang laki-laki setiap hari baca firman kemudian dia itu mencelupkan dirinya melewati baptisan jadi ada kolam ada tangga turun terus naik lagi setiap hari baca firman masuk air keluar lagi setiap hari karena mereka menyucikan dirinya dari dunia ada juga yang kemudian lebih yang dari kaum seni itu saya lupa namanya kemungkinan Hayak atau ya seperti itulah saudara nah itu lebih lebih suci lagi sehingga akhirnya sehingga akhirnya kalau kita melihat itu Yohanes Pembaptis apakah golongan dari kelompok yang ini atau kelompok ini tapi dua-dua ini menyucikan dirinya sehingga kemudian ketika Yohanes Pembaptis dia menghadir kepada akhli torat orang farisi para imam mereka diam ke satu dia ini anaknya imam besar sakaria kedua memang dia kelompok orang-orang yang diatas dari akhli torat yang diatas daripada para imam termasuk orang farisi dia diatas orang-orang yang mengasingkan diri orang-orang yang menyucikan dirinya sehingga dia boleh menghadir dan mereka diam dan Yesus ini juga sepertinya dari kelompok sana sepertinya tetapi yang lebih suci lagi Yesus itu sehingga Yohanes Pembaptis pun yang disebut nabi terbesar dia berkata membuka tali kasutnya membungkuk pun tidak layak berarti Yesus itu bukan hanya dari golongan suci memang dia anak kudus Allah yang kudus saudara sehingga dia membaptis dengan api dan roh kudus sehingga kemudian kita dibaptis dengan bentuk apa ya kita dibaptis dalam air sebagai tanda setelah bertobat kemudian kita akan mengikuti pelajaran firman Allah kemudian nanti kita akan dilawat oleh Tuhan melalui firman kita akan dihadapkan kepersoalan seperti Yesus ya dia berpuasa menghadapi pencobaan itu sama seperti api kemudian roh kudus turun memenuhi itu dibaptis dengan roh kudus haleluya saudara jadi jangan sampai saudara bingung ada tiga baptisan air api dan roh kudus kebanyakan orang berkata air saja roh kudus bicara karunianya saja tidak bicara pribadi hari ini kita belajar air tanda pertobatan dua api yaitu mengatami persoalan-persoalan untuk menyucikan membersihkan iman kita apakah iman kita kepada Yesus atau kepada mamon kepada materi nah ketiga roh kudus pribadinya menyertai kita terus kita lihat baptisan api lukas 3.16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu aku membaptis kamu dengan air tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api termasuk kalau kita lihat di dalam kitab ayub 23 ayat 10 dikatakan bahwa seandainya Tuhan menguji aku maka aku akan keluar keluar seperti emas murni dan emas itu diuji oleh api sehingga menjadi murni seandainya Tuhan menguji aku maka aku akan keluar menjadi emas yang murni saudara puji Tuhan jadi kita akan dipersihkan melalui problem masalah persoalan gejolak-gejolak gigis-mengigis yang ada di gereja antar sesama kita tujuannya supaya mempersihkan ego kita hal-hal yang tidak baik supaya karakteri Yesus ada pada kita kita terus lihat tujuan baptisan mengendapi rencana Allah jelas matus 3 14 15 tetapi Yohanes mencegah dia yaitu Yesus karena karena Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Yohanes mencegah katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku lalu Yesus menjawab katanya kepadanya biarlah hal itu terjadi karena demikian yang sepatutnya kita mengendapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menuritinya jadi kehendak Allah untuk soal baptisan ini pertama dibaptis kedua Yesus walaupun Allah juga harus mengikuti baptisan kehendak Allah ketika Yohanes membaptis walaupun ada Yesus dia tidak dibaptis oleh Yesus dia yang membaptis jadi disini ada satu pandangan sehingga saudara jangan sampai kita ini harus dibaptis bentuk ini harus dibaptis bentuk ini akhir ini Yohanes membaptis yang baptis saat itu tidak dibaptis siapapun juga bahkan Yesus tidak membaptis dia namun dia disebut nabi terbesar bahkan dia membaptis Yesus oleh sebab itu baptisan jangan dilebar diperdebatkan yang penting saudara punya waktu silahkan mengikutinya untuk kehendak Allah siapapun saudara mungkin saudara pendeta mau dibaptis di sungai roda dimanapun saudara mau dibaptis untuk kehendak Allah bukan merendahkan derajat kita bukan tapi untuk menggenapi kerap kali kita mengatakan wah derajat saya turun wah saya kok gak dibaptis dengan ini gak air dengan tenggelam dengan air laut dengan ini gak bagus jangan berkata begitu untuk mengenapi kehendak Allah ya untuk juga kita lihat selanjutnya tujuan baptisan mati dan bangkit bersama Yesus romatik 6 ayat 3 dan 4 atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemudian Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru jadi baptisan itu mengandung arti juga waktu kita masuk atau waktu kita dipercik anggap saja kita mati kemudian waktu percikan selesai soalnya kita buka mata dan sebagainya dan sebagainya maka soalnya lihat itu berarti kita sudah bangkit tetapi soalnya kenapa penjahat itu dan mungkin orang-orang lain yang tidak sempat dibaptis masuk surga sama dengan mereka sudah menerima baptisan kematian dan kebangkitan Yesus waktu kita percaya Yesus Kristus dan kita percaya Yesus mati untuk dosaku dan bangkit sebagai Tuhan dan Raja otomatis saudara sudah dibaptis oleh Yesus tetapi belum secara fisik berbentuk air api dan roh kudus namun roh kudus sudah masuk dalam diri saudara walaupun tidak sepenuhnya sehingga saudara bisa mengaku Yesus adalah Tuhan yang mati untuk dosaku dan yang bangkit sebagai Tuhan sebagaimana dikatakan dalam satu kartus pasal 12 ayat 2 dan 3 tidak seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh roh kudus ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan berarti pekerjaan roh kudus ada walaupun kita belum sepenuhnya ditonton roh kudus namun minimal kita sepengaku nah itu saudara jadi sudah ada baptisan roh kudus kecil mungkin begitu atau lawatan roh kudus namun kemudian kita pun dibaptis air kemudian kita dalam perjalanan hidup melalui banyak masalah persoalan sebagai dewasa kemudian ada baptisan roh kudus yaitu artinya saudara dipenuhi oleh roh kudus ditonton oleh roh kudus sehingga berbuah-buah daripada kebenaran atau roh kudus bukan hanya punya karunia kita lihat terus tujuan baptisan memohon hati nurani yang baik ini 1 Petrus pasal 3 ayat 21 dan 22 juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya yaitu baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan karena sisanya jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuasaan ditaklukkan kepadanya sekali lagi bahwa Yesus itu telah menaklukkan atau segala sesuatu yang diciptakan telah ditaklukkan termasuk malaikat semua yang di surga di bumi Yesus itu saudara menaklukkan semua ciptaan berarti Yesus bukan ciptaan Yesus Tuhan dan dikatakan tujuan baptisan bukan membersihkan kenasisan jasmani tetapi memohonkan hati nurani kepada Allah karena ketika kita percaya Yesus dosa kita sudah dibersihkan kemudian kita dibaptis untuk mengenapi rencana Allah supaya kita tidak mengatakan derajat saya perlu tinggi tidak perlu siapapun seorang mau tua mau muda mengenapi kehendak Allah dibaptis mau bentuknya baptisan apa saja mau di air mau percik silah itu tergantung masing-masing nah setelah itu saudara baru kita meningkat kemudian yaitu disebut yaitu memohonkan hati nurani kepada Allah setelah dibaptis itu hati nurani kita murni jangan setelah dibaptis kita licik licin jahat berontak pemecah pengkhianat saudara jangan lagi harus murni sehingga ikut Tuhan melayani Tuhan tidak menjadi hamba upahan tetapi hamba Tuhan jangan sampai saudara punya teologi kemakmuran karena hati nurani saudara sudah dimurnikan ikut Tuhan hamba Tuhan walaupun butuh uang tapi tetap hamba Tuhan bukan hamba uang butuh Tuhan itu beda karena sudah dimurnikan sehingga ikut Tuhan tidak ada motivasi lain melayani tidak ada motivasi lain jangan punya motivasi buruk seperti akhli torat orang parisi mereka punya motivasi ingin dipandang orang ingin dilihat orang sebagai orang suci supaya dia itu saudara mendapatkan dimana-mana hormat juga dia mulai menjadi hamba uang dikit-dikit dan saudara persembahan oke kita terus lihat tujuan baptisan mendapat pengampunan dosa maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan yang menyerukan bertobatlah dan beriru di baptis dan Allah akan mengampuni dosamu jadi kalau kita melihat saudara kalau kita sudah percaya Yesus kita harus bertobat untuk bertobat itulah kalau kita mengatakan baptisan itu adalah baptisan menunjukkan pertobatan kalau kita percaya Yesus sudah percaya dalam hati kita namun apakah orang itu percaya sungguh-sungguh kan kita tidak tahu untuk menyatakan dia sungguh-sungguh lah dia perlu di baptis sama seperti metrainya lah suratnya saudara makanya ketika saudara percaya Yesus gak ada surat tetapi ketika saudara percaya Yesus dan di baptis surat itu keluar surat baptisan nah tapi apapun juga yang penting percaya Yesus terlebih dahulu kemudian surat baptisan nah bagi orang-orang yang tidak sempat di baptis mungkin kalau orang-orang masuk di rumah sakit kita sebagai orang yang mungkin pada kosa karismatik jangan menyusahkan sampai membuat air dan menenggelamkan di situ ya saudara punya iman lah baptis saja mungkin dengan air secukupnya atau percik tapi kalau saudara tidak meyakini ini ya jangan ikut-ikut pandangan saya saya hanya cuma mengatakan kita harus kembali kepada tujuan baptisan sebenarnya arti baptisan sebenarnya baptisan itu ada tiga saudara bagaimana caranya yang penting percaya Yesus sampai jumpa kita tunduk kembali kita berdoa terima kasih atas kebaikan Tuhan sucikan hati pikiran kami semuanya supaya kami boleh menangkap walaupun ada perbedaan namun kami melihat inti seharinya bukan soal masing-masing kami gereja punya tata cara yang berbeda tetapi kami tahu tujuannya percaya Yesus dan menunjukkan bahwa kami sudah bertobat dan kami ingin lebih dalam lagi supaya kami boleh menjadi serupa dengan Kristus ditonton oleh roh kudus supaya kami punya buah-buah roh dan kami juga kalau boleh punya karunia roh tetapi Tuhan terima kasih yang penting adalah pribadi Tuhan ada pada kami dan firmanmu menonton kami dan hati nurani kami menjadi murni demi nama Yesus haleluya amin sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati